Intro Dua pelaku perampasan sepeda motor yang mengaku deb kolektor ditangkap masa di Jalan Haji A.N. Sahendra Nancung, Kecamatan Marga Asih, Kebupaten Bandung. Keduanya nyaris bebak belur di keroyok warga, usai berusaha merampas motor milik seorang pelajar, beruntung warga lainnya segera mengamankan tersangka. Dua pelaku mengaku deb kolektor nyaris dihakimi puluhan warga. Kedua pelaku tersebut viral di media sosial saat warga mengamankan kedua pelaku tersebut. Saat disamangi ke lokasi kejadian, warga setempat membenarkan adanya peristiwa dua pria yang mengaku deb kolektor yang diamankan warga. Awal mula peristiwa tersebut, di mana pelaku yang mengendari sepeda motor terlihat tergesa-gesa dan kecepatan tinggi masuk ke jalan gerbang SMP. Adanya kegaduhan itu, membuat ia bersama warga lainnya ikut mengejar pelaku, hingga akhirnya keduanya berhasil diamankan warga. Bahkan keduanya sempat menjadi bulan-bulan warga yang geram, sebelum akhirnya diamankan pihak kepolisian. Jam 12 lebih 10 lah itu ada kejadian, ada si pelaku itu lari, melarikan diri. Mungkin kejadiannya dari TKP sebenarnya sih daerah Margasi, daerah Lamargas mungkin. Dia lari ke sini, cari jalan untuk kabur, cuman kebetulan di sini jalannya jalan buntu ke sekolah gitu. Jadi, seudah itu dia di, apa namanya, di, udah tahu buntu, balik lagi, dan si yang ngejar sama pelaku, eh apa, korban, itu diteriakin maling gitu. Jadi, semua warga yang di sini sama si suam mungkin melihat langsung ngejar si pelaku gitu. Yang saya tahu sih di situ, untuk kenanya pelaku itu di sekitar masjid di depan. Sementara itu, Kompol Sekmarga ASI Kompol Ihwan Herianto, pemenangkan adanya dua orang depkolator gadungan berinisial R dan A, yang diamankan pihaknya dan kini tengah dilakukan pemeriksaan. Kedua orang itu murni merupakan pelaku pencurian, dengan modus berpura-pura sebagai penagih motor, yang memiliki tunggakan cicilan dengan sasaran pelajar. Ada yang mengakuanku dari pihak lisi, mau melakukan penarikan motor. Sedangkan motor tersebut adalah sudah lunas. Ini modus yang dipakai oleh para pelaku untuk mengambil motor, dengan cara bahwa motor tersebut ada tunggakan lebih dari tiga bulan. Terkait adanya barang bukti awat hisap sabu berupa bong, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih mendalam. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.